Kalian pengen pasang Wi-Fi tapi nggak ada satupun provider Wi-Fi yang meng-cover tempat kalian Dengan alat ini, semua masalah beres Hey guys, selamat datang di Motion Gadget Show Di video kali ini kita akan bahas si Advan CPE Start Ya, Advan CPE Start ini adalah sebuah alat ya bisa gue sebut ini Wi-Fi Modem Router Kenapa? Karena si Advan CPE Start ini multi koneksi Dimana kalian bisa menggunakan WLAN dan juga bisa menggunakan jaringan 4G LTE sebagai sumber data utama kalian Nah, di paket pembelian kalian bakalan dapet device-nya atau perangkatnya Kemudian ada beberapa perintilan-perintilan seperti kabel LAN dan juga baterai Dan beberapa kitab-kitab yang kayaknya nggak bakal dibaca deh Nah, apa aja sih kelebihan dari si Advan CPE Start ini dibandingkan ya dengan beberapa router-router lain Sebelum kita bahas itu, kita bahas segi desainnya dulu Desain dari Advan CPE Start ini sebenernya ya kayak router-router biasa Full putih dan pakai bahan full polikarbonat pastinya Dimana di bagian depan ini kalian bisa melihat ada logo Advan Kemudian juga ada beberapa lampu indikator seperti lampu indikator power Kemudian ada lampu indikator Wi-Fi, data dan juga indikator sinyal jaringan 4G LTE Nah, tapi ketika kita balik di bagian belakangnya, ini rame banget Dimana di bagian bawahnya ini ada port USB, kemudian ada tombol WPS dan tombol Wi-Fi Kemudian juga ada LAN port, kemudian di sampingnya ada port charger-nya dan juga ada tombol power Nah, untuk baterainya sendiri, dia bentuknya ya rada gede kayak gini ya Dan juga ketika kita buka bagian dalamnya, itu ada slot SIM card yang ukurannya micro SIM ya Ya, kalau kayak gini micro SIM kayaknya Dan itu aja sih untuk di bagian dalamnya Di bagian belakangnya juga ini ada beberapa lubang-lubang Itu berfungsi sebagai menghantarkan panas ya ketika kita menggunakan si CPS Start ini dalam waktu yang cukup lama Nah, kalau misalnya kita bahas spesifikasi dari router Advan CPS Start ini Sebenarnya yang paling penting-penting aja ya, dia bisa multi koneksi, bisa 4G LTE semua jaringan atau semua provider yang ada di Indonesia Dan juga bisa menggunakan WLAN Jadi otomatis dia bisa menjadi access point dan juga dia bisa menjadi Wi-Fi yang sendirian gitu Maksudnya dengan jaringan sendiri, dengan jaringan 4G LTE Kemudian dia punya Wi-Fi frekuensi di 2,4 GHz Dan speednya up to 300 MB per second Dan jangan lupa, ini dia punya baterai sebesar 2000 mAh Iya, kalian nggak salah denger, ini dia punya baterai Jadi secara otomatis dia bisa dibilang hybrid router Jadi kalian bisa colok listrik dan juga pakai baterai Jadi secara otomatis kalau misalnya nanti kalian mati lampu Jadi ya jaringan internet tetap nyala Karena si Wi-Fi CPS Start ini adalah sebuah hybrid router Nah, kalau misalnya kita tes kecepatan internet atau tes speed internetnya Yaitu tergantung dari provider apa yang kalian pakai Contoh, gue disini nggak pakai bundling dari si CPS Startnya, si Orbit ini Gue coba pakai 3 Dan ya kalian bisa lihatlah speednya seperti ini Oke, hasil tes speed internet itu berbeda-beda Ketika kalian pakai provider yang lain Selain 3 misalnya Atau mungkin di daerah kalian misalnya pakai 3 Tapi internetnya lebih ngebut itu tergantung dari daerah kalian juga Nah, untuk setting dari si AdvanCPS Start ini Sebenarnya cukup mudah Kalian tinggal connect aja HP kalian ke AdvanCPS Start ini Kemudian kalian tinggal buka website-nya Kemudian ya kalian login dan bisa kalian otak-atik sendiri si AdvanCPS Startnya Mau ganti password, mau ganti SSID, mau nambah SSID Kemudian mau ngatur APN jaringan 4G kalian Itu bisa diatur di AdvanCPS Start Nah, ada beberapa kelebihan dari si AdvanCPS Start ini Yang pertama dia bisa multi-koneksi Dimana kalian bisa menggunakan WLAN dan juga 4G LTE Semua provider yang ada di Indonesia Kemudian dia hybrid Alias bisa colok listrik dan juga pakai baterai Dan yang ketiga dia punya 3 SSID Dimana kalian bisa menggunakan si CPS Start ini dengan 3 nama SSID sekaligus Contoh, kita pengen bikin ruang TV Kemudian atau mungkin dapur Atau mungkin ruang kamar Jadi dengan satu alat ini kalian bisa punya 3 SSID sekaligus Dan jangan lupa Dia bisa support up to 32 device atau 32 perangkat Nah, kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan dong Nah, kalau menurut gue yang udah pakai selama 1 minggu ini AdvanCPS Start ini Wi-Fi frekuensinya Kenapa nggak dual Wi-Fi frekuensi 2,4 GHz sama 5 GHz Jadi secara otomatis dia bisa milih Kita mau pakai yang 2,4 GHz atau mau pakai yang 5 GHz Itu sayang aja sih Nah, untuk Wi-Fi frekuensi di 2,4 GHz Sebenarnya nggak terlalu bikin si AdvanCPS Start ini Jadi nggak worth it to buy Karena beberapa device kita sekarang aja Contohnya kayak HP kita aja Itu tuh kebanyakan masih nangkep di 2,4 GHz Jadi ya, it's no problem Yang kedua, AdvanCPS Start ini Dia nggak bisa jadi Wi-Fi repeater Jadi ketika kita punya jaringan Wi-Fi di rumah Terus kita mager untuk narik-narik kabel ya Untuk connect pakai si LAN portnya ini Sayang aja gitu Tidak punya fitur Wi-Fi repeater Nah, sekarang kita bahas soal harga Harga dari AdvanCPS Start ini Kalau nggak salah harganya Rp 699.000 Atau mungkin kalian bisa cek aja Link yang ada di deskripsi Untuk langsung ke official store-nya Advan Indonesia Jadi ya, ini adalah salah satu perangkat Atau device yang cukup menarik Untuk kalian miliki Ketika kalian pengen punya Wi-Fi Atau punya jaringan internet di rumah sendiri Tapi tidak ada provider Wi-Fi Yang meng-cover jaringan di tempat kalian Jadi ya, ini worth it to buy Oke, sekian aja kita bahas Si AdvanCPS Start Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini Dan klik tombol dislike aja Jika kalian tidak menyukai video kali ini Dan jangan lupa untuk subscribe gue di sebelah sini Dan jangan lupa untuk tonton video gue di sebelah sini Sekian, Duki pamit Have a nice day Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax